Kesempatan kali ini saya akan merekomendasi makanan khas bengkalan. Pertama, nasi serpam. Nasi serpam adalah hidangan khas Madura. Merupakan perpaduan laup dan darat yang memiliki komposisi campuran laup berupa pepes ikan tongkol, sambal goreng kerang, sun bumbu kecap, telur asin masir, sambal terasi, kerupuk, dendeng, daging sapi Madura, serta keripik paru. Kedua, satu bumbu Madura. Satu Madura berbahan dari potongan daging sapi lalu dibakar, hanya dengan kecap saja. Diberi saus kacang yang disiram di atas sate yang sudah matang. Satu Madura disajikan dengan irisan lontong. Rasana Nyaman Onggu Ketiga, tajin sobih atau bubur Madura. Merupakan kuliner yang terdiri dari bubur putih, bubur coklat, kelanting kas Madura, ketan hitam, bubur, beras, kemudian disiram dengan gula merah. Tajin merupakan bahasa Madura yang berarti bubur. Sedangkan sobih merupakan daerah di Kabupaten Bangkalan, di mana bubur atau tajin ini berasal. Yang keempat, Rujak Petis Rujak Madura menggunakan petis Madura, yang berbahan dasar ikan. Cita rasanya lebih asin dan tidak ada gradasi manis. Nyaman Onggu, guys. Wow Terdapat banyak macam rasa petis ikan khas Madura yang enak-enak banget loh, guys. Wow Bisa kalian dapatkan di pusat berbelanjaan oleh-oleh khas Madura. Bikin salah fokus batik Madura bagus-bagus, ya guys. Sampai di sini ya, guys. Mater Saka Langkong